Polisi membentuk tim investigasi mengusut penyebab ambruknya jembatan di Pulau Hatta saat dilintasi rombongan calon Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 Andi Munaswir. Terkini korban meninggal dunia bertambah satu menjadi delapan orang. Insiden jembatan ambruk di Pulau Hatta kecamatan Kepulauan Bandaga Bupaten Maluku Tengah kini menjadi delapan orang meninggal dunia. Korban kedelapan atas nama Ibrahim Laucu sempat dirawat intensif di RSUD Banda. Diberitakan sebelumnya jembatan di Pulau Hatta ambruk Rabu Petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu polisi telah membentuk tim investigasi mengusut penyebab ambruknya jembatan.